Bantuan Logistik untuk Korban Gempa Kabupaten Pasaman Barat Terus Mengalir, Setiap Hari, Distribusi. Bantuan dilakukan sebanyak dua kali sehari, baik melalui petugas terkait, maupun relawan. Berdasarkan data jumlah pengungsi korban gempa Pasaman Barat, terdapat sebanyak 12.350 orang warga yang tersebar di 15 posko resmi. Sementara itu, juga terdapat warga yang lebih memilih untuk mendirikan tenda masing-masing, daripada mengungsi di posko yang telah disediakan. Mekanisme mendistribusian logistik dilakukan dua kali sehari melalui petugas maupun relawan yang tersebar di 15 posko resmi, warga juga diperbolehkan untuk mengambil bantuan ke posko, selama warga tersebut terdata sebagai korban bencana alam gempa bumi. Menurut petugas posko penanggulangan gempa bumi Pasaman Barat, beberapa pengungsi sudah ada yang ulang ke rumah masing-masing, dengan alasan memilih untuk mengurus kebun, mengingat mayoritas mata. Pencarian warga adalah berkebun, namun ada juga yang pergi berkebun di siang hari, dan kembali ke posko menjelang sore hari. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.